Intro Selamat pagi, saya Michael dan berikut adalah berita pasar saham dari Senin. Saham melonjak pada hari Jumat, karena data ekonomi yang lemah meningkatkan kemungkinan kebijakan moneter yang lebih mudah dari Federal Reserve. Dow Jones ditutup 263.28 poin lebih tinggi pada 25.983.94. Keuntungan itu dipimpin oleh Microsoft dan Apple. S&P 500 naik 1% ke 2.873.34 dengan sektor teknologi mengungguli. Data komposit naik 1,7% ke 7.742.10. Amerika Serikat menambahkan 75.000 pekerjaan di bulan Mei, mendandai kedua kalinya dalam 4 bulan, pertumbuhan pekerjaan berjumlah kurang dari 100.000. Ekonomi yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan peningkatan 180.000 pekerjaan. Imbal hasil Treasury turun secara luas dengan patokan tingkat 10 tahun turun ke level terendah sejak 2017. Sambang mengikuti imbal hasil yang lebih rendah. Citigroup, JPMorgan Chase, dan Bank of America semua turun lebih dari 1%. Sementara itu, Sambang Apple naik lebih dari 2,5% seiring dengan Microsoft. Dan untuk minggu ini, Apple melonjak lebih dari 8%, sementara Microsoft naik 6,3%. Indeks utama membukukan kenaikan tajam minggu ini dengan Dow melonjak 4,7%. Kenaikan minggu yang terbesar sejak November, itu juga mengakhiri kekalahan bulan untuk 6 minggu. S&P 500 dan Nasdaq masing-masing naik 4,4% dan 3,9% minggu ini. Investor juga mengawasi pembicaraan peragangan Amerika Serikat dengan Meksiko. Duta Besar Meksiko untuk Amerika Serikat, Marta Barcena, mengatakan bahwa diskusi negosiasi berjalan dengan baik. Meksiko juga setuju untuk mengirim penjaga nasionalnya ke perbatasannya dengan Guatemala untuk membendung aliran imigran ilegal yang ingin memasuki Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengatakan di Twitternya bahwa ada peluang bagus, kedua negara dapat membuat kesepakatan. Jika negosisi peragangan tidak berhasil, maka tarif 5% pada semua impor Meksiko ke Amerika Serikat akan dimulai pada hari Senin. Meskipun pasar saham Asia, saham di Asia diberikan lebih tinggi pada Senin pagi setelah pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu bahwa empat tarif tidak akan dikenakan sementara pada impor Meksiko. Angkatnya Hongkong diberikan 2% lebih tinggi. Nikke-225 di Jepang melanjak 1,15% pada awal peragangan, sementara indeks topik naik 1,01%. Data pada hari Senin menunjukkan bahwa ekonomi Jepang tumbuh pada tingkat tanganan yang lebih sedikit lebih tinggi dari perkehiran yaitu 2,2% pada periode Januari hingga Maret. Kospikara Selatan juga naik 0,63% dengan sampah membuat chip SK Hynix naik sekitar 1%. Otomotif di kedua pasar Korea dan Jepang melanjak pada berita bahwa Trantua menarik ancaman tarifnya pada barang-barang Meksiko. Kia Motors Korea Selatan melanjak sebanyak 3,28%. Toyota Jepang naik 1,23% dan Nissan melanjak 1,33%. Anakan ini dikarenakan Meksiko digunakan sebagai basis produksi oleh banyak pembuat mobil Jepang. Sementara itu pasar di Australia tutup pada hari Senin untuk kelimpun nasional. Seri keuangan Amerika Serikat Stephen Mnuchin mengatakan kepada CNBC pada hari Minggu bahwa Trump akan memutuskan apakah akan Amerika Serikat menerapkan tarif lebih banyak untuk China setelah Trump bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada bulan Juli nanti. Trump mengindikasikan sebelumnya yang mengharapkan untuk pergerakan perdagangan berikutnya setelah pertemuan G20 di Jepang. Indeks dolar Amerika Serikat yang melacak greenback terhadap sekalian memiliki tawang lainnya berada di 96,7 setelah turun dari tingkat atas 97,6 pekan lalu. Yang Jepang diperangkan Rp108,49 setelah menyentuh level di bawah 108 pekan lalu. Minyak mentah brand oil diperangkan datar di 63,47 dolar per barrel, sementara minyak mentah Amerika Serikat crude oil naik sedikit di 54,28 dolar per barrel. Usaha lembaran laju naik sarga saham gabungan atau ISG dibuka pada zona hijau. Rupiah berada di posisi Rp14.213 per dolar Amerika Serikat. Pada perhubungan perdagangan saham, ISG menguat 68,17 poin atau 1,1 perset. Kami melihat secara teknikal bahwa bila terjadi koreksi minor dari aksi ambil akibat keadaan jenuh beli dapat digunakan sebagai kesempatan akumulasi saham di cap untuk kontinuasi kenaikan selanjutnya di atas Rp6.210. Sebanyak 153 saham menguat sehingga mengalami ISG ke zona hijau, sedangkan 34 saham lemah dan 140 saham di bertepat. Mengenai transaksi harian saham sebesar Rp1,7 triliun dan investor asing beli saham sebesar Rp26,6 miliar di total pasar. Seluruh sektor saham menguat, sektor saham keuangan memimpin penguatan dengan naik 2,98 persen. Di sesuatu sektor saham aneka industri naik 2,25 persen dan sektor saham investor naik 2,07 persen. Menurut perikiran coca dan MKG hari ini, seluruh wilayah Jakarta akan cerah dari siang hari, malam hari, sampai dini hari dengan surda jasa selsius berada di 23-34 dan 0,55-80 persen. Sekian adalah berita pasar saham Amerika, Asia dan Indonesia serta coca di wilayah Jakarta. Berikut tekan saya tampilkan rekomendasi pembangsa hari ini, top gainer, loser value dan volume. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!